Kita pada pertemuan kali ini, kita akan memahami makna dari bacaan-bacaan sholat. Sholat itu adalah bacaan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir rasul ikram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian dari sholat. Nah, di dalam pelajaran ini, bagaimana agar kamu bisa memahami makna bacaan sholat, maka kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama bacaan sholat itu adalah takbirakul ikram. Takbirakul ikram. Waktu kita setelah membaca niyak itu. Nah, waktu kita Allah Akbar itu namanya takbirakul ikram. Apa makna dari bacaan Allah Akbar ini? Artinya, Allah Akbar itu Allah Maha Besar. Jadi, ketika kita sholat itu, kita menyaksikan bahwa Allah itu Maha Besar. Kemudian, bacaan yang kedua, di dalam sholat itu doa ikhtita. Doa ikhtita itu Allah Akbar kabirau. Walhamdulillah ikhtisirah. Wasubahanallahi bukratawwa asila. Ini wajahku wajihya lilladi patarussama wajival arda. Anifam muslimawwa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa ma'iyaya wa ma'amati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa rizai ka umir tu wa anaminal muslimin. Nah, itu ya. Jadi, agar kita bisa memahami maknanya, mari kita lihat. Perkalimat-kalimat. Allahu Akbar kabirau. Allah Maha Besar. Walhamdulillah ikhtisirah. Dan segala puji bagi Allah. Dan segala puji bagi Allah yang banyak. Kasih roh banyak. Dan segala puji bagi Allah. Di dalam kerjemahannya banyak ini tidak disebutkan. Supaya lebih memperindah maknanya. Allah Maha Besar. Dan segala puji bagi Allah. Wasubahanallahi dan Maha Suci Allah. Bukaratawwa asila. Pada pagi dan sore. Ini wajahku. Ini sesungguhnya. Ini sesungguhnya aku. Wajahku sesungguhnya wajahku. Wajihya lillahi. Menghadapkan kepada wajahmu. Fataros sama wajih wal arba. Yang telah menciptakan. Langit dan bumi. Hanifah muslimah. Dengan lurus. Wa ma'ana minal musrikin. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang ya. Mensebutuhkan Allah. Inna solati sesungguhnya solatku. Walusuki dan ibadahku. Wa ma'ayaya hidupku. Wa ma'amati dan matiku. Lillahi Rabbil Alamin. Hanya aku serahkan kepada Allah. Tuhan sekalian alam. La syarikalahu. Dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wa tiza lika umirku. Dan dengan itu kita diperintahkan. Wa anna minal muslimin. Dan saya termasuk orang-orang muslim. Yang selamat. Nabi Muhammad.